Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya menghormati Bapak Mendagri, Bapak Tito Karnavian dan Pak Menpan, RB, Aswaranaz dan seluruh teman-teman media yang saya hormati Hari ini kami akan menyampaikan mengenai kebijakan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN, baik pusat dan daerah, serta pensiunan Nah khusus hari ini kita bicara mengenai tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Mungkin untuk memberikan sedikit background pada teman-teman media supaya bisa membandingkan karena pada 3 tahun yang lalu kita dihadapkan pada shock yang sangat besar yaitu pandemi COVID-19 Tahun 2019, sebelum COVID-19 terjadi THR dan gaji ke-13 itu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan umum dan 100% tunjangan kinerja itu diberikan untuk tunjangan hari raya Jadi 1 additional plus gaji ke-13 Dengan demikian, ya masyarakat ASN sebetulnya dalam hal ini mendapatkan 15 kali gaji dalam setahun yaitu 12 plus THR eh maaf, 14 plus THR plus gaji ke-13 Ini adalah komponen pemberian THR dan gaji ke-13 ya Komponen yang akan diberikan adalah gaji pokok Tunjangan jabatan slash umum Tunjangan yang melekat pada gaji pokok itu adalah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan Kemudian 100% tunjangan kinerja untuk ASN pusat atau dengan nama lain Kalau untuk ASN daerah Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Mendpan Dan 100% untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen Tunjangan kehormatan profesor dan tambahan penghasilan guru Tamsil guru Nah komponen untuk pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan dan tambahan penghasilan Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya ini karena sudah ada kenaikan gaji 8% ini berarti THR-nya ya naik juga 8% karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12% dan juga sudah naik 12% Tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri Jadi apabila belum dibayarkan dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri dia bisa dibayarkan sesudahnya sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024 dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni Nah ketentuannya ini ya THR dan G13 gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024 kalau untuk gaji ke-13 komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei jadi pemainnya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi ya disitu yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret untuk THR untuk gaji ke-13 apa yang diterima bulan Mei itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13 untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran dan untuk PPH-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini tanggal 13 Maret itu PP-14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13 ini yang sedang kita proses hari ini tanggal 18 Maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja jadi Satker nanti yang akan membayarkan itu mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing Satker itu dan itu nanti akan direkonsiliasi 19 Maret Satker tersebut mengajukan tagihan untuk Taspen dan Asabri untuk Taspen dan Asabri maksudnya kalau tadi Satker itu yang masih ASN aktif untuk 19 Maret itu untuk para pensiunan baik ASN, TNI, Polri yaitu Taspen dan Asabri itu mengajukannya tanggal 19 Maret tanggal 21 Maret kami akan mentransfer dananya ke Taspen dan Asabri dan tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan jadi mulai tanggal 22 yang tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat saya berharap untuk dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Mendagri sekali lagi bahwa untuk APBD pemerintah pusat juga sudah mentransfer DAU dana alokasi umum tahun 2024 itu dengan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah untuk THR dan gaji ke-13 jadi dalam hal ini DAU-nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 di dalamnya dalam hal ini alokasi DAU dan gaji dan tujangan melekal ASND yang sebesar 250,8 triliun itu disitu sudah ada termasuk komponen untuk THR dan gaji ke-13 yaitu sebesar 35,3 triliun rupiah DAU-dia DAU-dia selamat menikmati